Pasar tradisional yang identik dengan tempat yang becek, kotor, gelap, dan cenderung tidak beraturan masih banyak dicumpai di kota metropolitan Jakarta. Sidaknya lebih dari 80 pasar yang masih beroperasi setiap harinya. Kandatidemikian masih banyak masyarakat yang memilih untuk berbelanja di pasar tradisional ini. Karena langganannya masih banyak yang di pasar tradisional sih mas. Masih bisa main-main harga gitu kalau di pasar kayak supermarket gitu kan udah pentokan harga tuh gak bisa tawar lagi. Ambil bayar, ambil bayar. Kalau gini kan masih bisa tawar menawar gitu. Harganya lebih murah, terus kalau masalah buat sama aja. Lebih murah, lebih ini apa namanya lah. Gampang nyarinya gitu. Kalau loasi, kalau bagi saya gak masalah. Yang penting kita jangkauannya deket sama rumah saya, terus ini apa namanya, harganya lebih murah. Terus tempat, sebenarnya tempatnya gak begitu becek banget sih. Selain pasar tradisional, beberapa dekade belakangan ini DKI Jakarta sudah terdapat pasar modern. Salah satunya adalah pasar mayestik yang berlokasi di Jakarta Selatan. Pasar yang sudah bertransformasi menjadi pasar modern sejak tahun 2012 ini dibagi menjadi 10 lantai. Dimana setiap lantainya dibuat per zona setiap jenis dagangan seperti pasar kering, pasar basah, kios makanan, zona pedagang fashion, pecah belah, obat-obatan, dan masih banyak lagi. Setiap lantainya juga dilengkapi dengan pendingin ruangan, eskalator, lift, toilet, serta kamera sirkuit televisyen atau CCTV. Orang-orang beralih dari pasar tradisional ke pasar modern dengan berbagai alasan. Saya berjualan di pasar modern ini sejak 10 tahun yang lalu. Kalau pasar modern bersih, larut juga gak ada, orang juga yang berjualan jadi nyaman. Lebih baik, kalau lebih baik daripada pasar tradisional. Mereka tertata rapi kan, mereka tertata rapi, penjualnya pun ya mungkin harus bersih lah yang jelas, harus sembarangan orang. Di pasar modern pertama ya bersih ya, terus yang kedua mungkin setiap barang yang masuk ke pasar modern sudah diteliti, disolter, sehingga kualitasnya mungkin terjaga. Terus lebih mudah didapat, terus banyak yang dapat dibelanja di sini mungkin hampir sebagian besar tersedia. Walaupun pasar modern memiliki tempat yang bersih, lengkap, serta layanan lebih baik, namun aktivitas tawar-menawar seperti di pasar tradisional lebih minim, karena barang yang diperjual belikan dengan harga pas atau cenderung lebih tinggi. Pemerintah telah mencanangkan untuk merevitalisasi pasar tradisional dengan segera, karena banyak sekali pedagang atau UKM yang menggantungkan nasibnya berusaha di pasar-pasar tradisional yang umumnya tidak layak, sehingga menyebabkan pasar tradisional kalah saing dengan pasar modern. Ya pemirsa, pada dasarnya pasar tradisional maupun pasar modern sama-sama memiliki keunggulannya masing-masing. Kembali kepada Anda, apakah Anda lebih memilih untuk fasilitas yang baik dan juga tertata, ataupun harga yang lebih murah dan juga kegiatan tawar-menawar? Saya Andre dan Kameramen Yul Aditya melaporkan untuk BINUS TV.